Saudara kapal layar motor atau KLM Bintang Surya terbakar saat menitasi perairan Laut Nipah, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada minggu pagi. Dalam insiden tersebut, nakoda kapal dikabarkan meninggal dunia. KLM Bintang Raya mengalami insiden kebakaran saat berada di tengah laut. Kapal itu mengalami kebakaran di wilayah perairan Pulau Nipah, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat insiden kebakaran tersebut, belasan awak kapal berusaha menyelamatkan diri dengan cara terjun ke laut. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letko Laut Pelaut Joko Santosa mengatakan, kapal berangkat dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan sembako dan barang-barang mudah terbakar. Akibatnya, api dengan cepat membakar kapal tersebut. Dalam insiden tersebut, seorang nakoda dinyatakan meninggal dunia, meski sempat mendapatkan pertolongan medis dari pihak KRI Lemadang 632. Satu orang harus dilarikan ke rumah sakit. Kita sudah berhubungan dengan bahan-bahan di utara pulau tanjung, kurang lebih berangkat di kapan-kapan, kapal tersebut terakhir dari Kondong menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan muatan, kegem-gem dan di tersebut untuk bangaran, perbedaan saat ini masih kapan-kapan menjadikan. Kemudian dari 18 afrika kapal berikut, Satu orang meninggal, nanggungannya Rangkama Rangkama Jambal Orang Rangkama Jambal Yang lainnya Selatan Yang melaksanakan yang bantu disini Karena ada Sekurang pada satu, saya di Lumadang Saya di Kodak, saya di Bapak Dari Olai Pasarnas Saya di KM Kulodana Yang bantu memadamkan api Ada Tenggung Kapu Sementara 16 orang awak kapal lainnya Berhasil selamat Lebih lanjut dan Lanal menyebutkan Saat ini kondisi kapal sudah hangus terbakar Dan tenggelam di perairan tersebut Proses evakuasi terhadap KLM Bintang Surya dilakukan Oleh sejumlah unsur terkait Seperti Lanal Tanjung Balai Karimun KRI Lemadang Patkamla Pulau Karimun Lanal TBK Sirider 1 dan 2 Lanal TBK Polairut Polres Karimun Basarnas Karimun Beacukai Karimun Dan Karantina Karimun Riki Robiansah melaporkan dari Karimun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!